Jom masak sama saya, hari ini saya mau masak ini ikan, ikan saya sudah cuci, ikan saya sudah cuci, ini bahagian dia punya perut, sebab kalau bahagian ini kan orang dia mau panggang kan dia bahagian ini dia orang simpan potong untuk lain tempat jual macam ini, tidak sama baking dia, dia tidak belah terus macam ini, dia buang itu bahagian ini, tapi bahagian ini paling sedap kalau dimakan kan, ini bahagian dekat tempat perut dia, ini isi-isi tempat perut dia, bahagian ini kalau kita makan ikan, saya suka bahagian ini, ini lebih sedap daripada isi dia, ini bahagian tempat perut dia kan, ini isi, masih tebal banyak, Sekarang saya mau masak di sini lah, saya cuma merenet, ini sama dengan ini saja, ini bawang putih saya sudah, itu apa nama tu, sudah penyet dia, tampal dia macam ini, sebab itu saya hiris, hiris macam ini, kasih hancur macam ini, ini saya mau capua habis ini, sebab saya suka ini bawang putih kan, kalau mau macam ini saya pun boleh simpan sini, macam ini saja, Kalau macam ini, kalau macam ini sudah tampak kan, simpan macam ini saja, sebab ini nanti kita panggang ya kan, saya cuma pakai sedikit lada, lada, ini lada hitam, oke, lada hitam, Biar rasa dia lebih sedap, Lalu itu saya simpan, Koyaki sos ini, ini mesti ada, koyaki sos ini mesti ada, kalau mau panggang itu ikan semening, mesti ada, Simpan sini secukup rasa, ini masih lah, dalam dua sudut macam ya, simpan dalam dua sudut, baru kita simpan ini bawang putih, simpan habis punya, saya ada, tadi saya ambil ini tujuh ulas bawang putih, saya cincang ya, dalam tujuh ulas macam ini, Seperti itu, mari net dia macam ini, kita mari net dia, macam ini, ini semua, dia memang berlemak ini, tapi lemak dia bagus, setiap dimakan saja, ini macam saja, Nah, mari net dia macam ini, sangat senang, biarkan dia sekejap, nanti kita panggang dia tidak lama, panggang ini, sebab ini kan isi lipis sekejap, jadi kita pakai, untuk balik kan, panggang dekat balik, sekejap saja, macam, Kalau belum cukup masing, kita tambah itu, boleh tambah, pati ayam juga, kalau kayak kisah saja pun boleh, pati ayam, tambah pati ayam pun boleh, Saya tambah pati ayam, pati ayam ini, secukup rasa, tambah sedikit lah, jangan banyak, gila, semua itu kayak kisah, atau memang masih, dalam satu sudut teh lah, kasih rasa dia lebih, Sudah, ini sudah, ini ikan tak perlu campur banyak, banyaknya, kalau kepala dia, masak, tu, kari sedap, ini kepala dia, kita panggang dia punya, ini hari saya tidak masak, kepala dia, ini bahagian hari itu, saya masak, bagian isi dia saja, ini bahagian tempat perut dia, di besok, kita masak, balak dia, cukup ini, jangan maskin sangat, nanti, masih sangat putih, dari sini, sudah sedang, sudah sedang, oke, kita sekejap lagi, kita masak, Oke, kita biarkan dia sekejap dalam 5 minit atau 10 minit macam ini, kita biarkan dia sekejap. Dalam minit macam ini, dia punya buah wangi dia sudah keluar. Ini pasti sedap nanti. Oke, sekarang saya mau masak ikan itu tadi. Ini saya pakai butter. Sifat sedikit saja. Sedikit saja. Kita perlu simpan banyak-banyak ini. Simpan sedikit saja butter dulu. Sebab dia pilih itu nanti mengeluarkan minyak juga. Kita simpan banyak ini. Simpan saja. Ini ikan di atas. Ini ianya tidak makan. Ini saya tidak makan, ini juga dalam. Dan di atas. Dan di atas. Kita coba di sini, ini Kita coba di sini, ini akan terlalu lambat Sebab dia tidak terbatas Ini akan terlalu lambat Ini akan terlalu lambat tidak perlu sangat masaknya sebenarnya misi ke pasti tadi itu kuali yang kita pakai itu tidak meleksak kalau meleksak nanti habis kecang dia dia punya ikan itu kita ikan ini misi saja sudah lembut sedikit ini bahagia dulu memang berlemak tapi kalau kita sudah baterai itu tidak apa-apa seakan ini minyak ini ini akan keluar banyak minyak tapi saya akan pakai baterai yang dibuang ini dari asfadol asfadol lebih sedap ini minyaknya sangat banyak ini ini hargan memang berlemak hargan iskan paling sedap memang harga bunyi saya pernah masak ini saya pernah masak ini 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 saya dengan masi ini sudah masak sudah ini masak sudah masak ini sudah masak ini masak sudah ini masak sudah saya pecah apa lain Kita masak 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 ini juga Biar sudah berambang-ambang Nanti ini maksudnya sudah Tak perlu lama masaknya Oke Kita ansap saja masak Kita tanam yang lebih besar lagi Sudah terlalu lama masaknya Ini untuk banyak orang Beli kamu makan Sebab ini ada kemangan Tapi hujan ini Yang paling sedap Saya rasa lah Saya rasa lebih besar lagi Minyak dia sangat banyak Jadi kalau kita masak kita akan kuah Tapi minyak kita lebih bagus Kita makan secara riset Yang lebih itu dia punya lemak Itu untuk minyaknya kita buang Kita tidak makan Kita buang Sekarang saya mau kasih Masak baru Aku rasa aku buang minyak ini Saya buang minyak ini Saya buang minyak ini Saya buang minyak ini Saya buang minyak ini Lebih bagus Lagi Manti ini Kalau tidak buang minyak kan Manti ini ku banyak minyak Saya buang minyak ini Saya buang minyak ini Kita coba maniskan dan masak, untuk menggunakan masak Maniskan masak yang harus kita cari, panik lagi kalau sudah terangkat kan terdampak bahagian ini yang berjuang mencaya berdiri kalau isi itu tidak berapa tapi bahagian ini kita makan makanan nasi kalau punya bahagian yang isi saya akan menyatakan makanan nasi 이제 saya akan menyatakan makanan yang ada untuk memakai atas makanan yang ada perlu memotak makanan yang ada ini tak boleh dikacau-kacau kalau terbalik semalik bagus-bagus kalau tidak yang hancur susah kita mau makan ini tetap tidak ada tulang tapi tulang ini bawang putih itu memang cukup saya suka masakkan yang ada bawang putih banyak ya kalau-kalau saya mau putih itu saya makan masing-masing saja kalau tidak memakan sini kan makan masing-masing saja sedikit minyaknya keluar banyak tadi kan itu apa namanya yang satu itu kan banyak minyak udah buang ini taruh kalau minyak kalau dia sudah keluar minyak itu memang dia masak kalau udah buang sedikit ya masak sudah itu hitam ini tapi lama masak hai 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 yang atau sudah sekitar garing banyak ini masaknya anaknya Lengkai nggak senang saya yang lepis itu kita kurang, kita bolak jangan perlu lebih masak ini yang tepatkan ini ada rauh juga yang begitu wow, sepatutnya banyak piste biasanya di masak barang-barang jual yang masuk di masak barang jual itu makan ketuk-ketuk ketuk-ketuk eh, masak tidak masak jangan selesai masak ini ada orang pertama yang makan bahigian ini tapi saya ini bahigian yang paling saya suka kalau itu saya rasa bahigian ini paling sedap kalau makan ok saya akan cuba saya punya resepi resepi ikan semua masak dengan itu berkumpul kali minyak ini tidak mau makan, mesti buang pun ok siap sudah ok siap sudah yelah masak sampai ya ikan semua masak garlic sama itu garlic sama black pepper sangat senang masak ok, selamat mencuba resepi ini ok setel dan sedap senang dimasak sedap dimakan ok ok ini resepi saya itu ikan semua masak itu garlic sama black pepper jangan lupa cuba resepi saya subscribe komen dan share terima kasih karena menonton selamat menikmati